Om Swastiastu, kerama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh kerama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan Om Santi 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 Om. Merdeka, merdeka, merdeka. Peradaan dan pementasan seni melalui media virtual yang disenenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap mengemakan, mengaktualisasikan visi Pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 namun Satgerti Loko Bali. Padang Tegal adalah pusatnya seni lukis yang ada di kubur. Jadi Padang Tegal itu pelukis-pelukis tua itu lahir di Padang Tegal, belum menarik pada waktu Pita Maha muncullah pelukis-pelukis seperti sobrat, seperti merget, gemerget, pulas, leper, rumun, dan banyak lagi. Nah dari sanalah berkembang seni lukis di Padang Tegal. Nah setelah itu barulah muncul organisasi yang namanya golongan pelukis sebut. Nah golongan pelukis sebut ini dominan anggotanya dari Padang Tegal. Termasuk pelukis-pelukis tua, ya generasi kedua, ketiga juga disana. Termasuk juga disana ada Sukadeo. Nah setelah tahun 82, eh 82, itu kami mengirikan impunan seniman Ratna Warta. Nah impunan seniman Ratna Warta inilah yang mempunyai kelompok-kelompok lainnya. Ada kelompok patwa, kelompok perlihatan, kelompok ubud, taman, tegal lalang, termasuk dan pasar juga. Itu ada seberang kelompok kuning juga. Nah disini termasuk Padang Tegal. Ubud dan Padang Tegal ini memiliki suatu pusat, sebagai pusat adalah pusat renesannya seni lukis Bali. Wayang yang dua dimensi di kamasan, klasik kamasan dibawa ke ubud dari tiga dimensi. Oleh karena konteks mereka dengan pelukis-pelukis asing, seperti water space, dan lain-lainnya itu mereka mendapat pengetahuan yang lebih luas tentang perspektif. Lahirlah karya-karya jenis juga seperti itu. Yang khas Padang Tegal itu kita lihat dari segi teknik. Jadi teknik kebanyakan memakai kuas bangun. Ini adalah lukisan ubud tempoh dulu, kurang lebih tahun 80-an lah. Sebelum ini tahun 80-an. Jadi kita sambil mengenang ubud, langsung memikirkan atau mengayal masalah pemandangan tempoh dulu.